Halo pengunjung FotografiDesign.com Kali ini saya akan beliakan tutorial dengan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom yaitu bagaimana membuat efek foto high key dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Adobe Lightroom Bersama saya Bisma dari FotografiDesign.com Oke berikut adalah foto yang akan saya gunakan saya sudah load di aplikasi Adobe Lightroom kemudian saya tinggal masuk ke modul develop kemudian untuk membuat efek high key disini saya terlebih dahulu akan membuat fotonya menjadi hitam putih Anda bisa menggunakan tetap foto berwarna kebetulan saya akan melihatkan saja saya buat dulu fotonya menjadi hitam putih nanti Anda bisa lihat di bagian akhir tutorial saya akan melihatkan sebuah efek selective color dengan menggunakan Adobe Lightroom Oke jadi fotonya setelah saya buat hitam putih tadi caranya saya masuk ke panel HSL saya pilih yang saturation kemudian untuk tiap warna saturasinya saya buat ke minus 100 sehingga fotonya menjadi hitam putih seperti ini kemudian baru kita buat efek high keynya disini contrast saya naikkan plus 100 kemudian highlight minus 100 kemudian shadow nya plus 100 dan white plus 100 berikutnya kita atur black sesuai dengan yang Anda inginkan oke biar fotonya terlihat lebih besar disini panel yang sebalik ini saya close saja saya klik yang segitiga ini oke oke jadi black nya bisa Anda atur sesuai dengan yang Anda inginkan kemudian exposure juga untuk mengatur mid tone nya ini Anda bisa atur kemudian terakhir adalah clarity clarity bekerja dalam dua tampilan yang Anda inginkan jadi kalau Anda inginkan tampilan yang lebih gritty lebih contrast Anda bisa geser clarity nya ke kanan seperti ini sedangkan bila Anda inginkan tampilan yang lebih soft Anda bisa geser clarity nya ke angka minus disini saya akan buat sedikit soft jadi clarity nya saya buat minus 5 jadi sekarang Anda bisa lihat hasilnya efek high key dengan menggunakan Adobe Lightroom jadi bisa Anda lihat ini sebelumnya kemudian ini sesudahnya jadi berikutnya seperti yang tadi saya sampaikan tadi Anda tinggal atur setting yang ada disini contohnya disini mungkin saya tidak ingin terlalu putih jadi saya geser sedikit kemudian exposure nya juga saya maikin sedikit oke jadi sekarang hasilnya seperti ini efek foto high key dengan menggunakan Adobe Lightroom kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi saya akan melihat efek selective color dari sini saya lanjutkan dengan efek selective color jadi saya akan menggunakan tab tool yang ada di Adobe Lightroom saya akan masuk ke panel HSL di bagian saturation kemudian saya akan maafkan tab tool disini tab tool adalah target adjustment tool di Lightroom saya klik kemudian contohnya saya ingin menampilkan satu warna misalkan warna bajunya saja saya real klik kemudian saya drag ke atas hasilnya seperti itu atau misalkan saya akan ingin tampilkan warna bibirnya saya pakai tab tool klik di bibirnya kemudian saya drag ke atas sedikit hasilnya seperti ini oke demikian efek foto high key di Adobe Lightroom sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya saya Bisma dari fotografi design.com selamat menikmati Terima kasih telah menonton!